Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin Kali ini kita main game sakurasku ya teman-teman Aduh, badan aku penggel-penggel banget Gara-gara tidur di kasur yang jelek ini Ini gak bisa kayak gini terus Aku harus, harus kiat bekerja Biar bisa beli tempat tinggal yang layak Kalau gitu, aku akan pergi mengumpulkan barang bekas dulu deh Wah, rumah Mio keren sekali, mewah Mobilnya juga mewah Andai aja, aku punya uang banyak kayak Mio Pasti aku kalau pagi-pagi kayak gini Gak perlu ngumpulin barang bekas Yaudah teman-teman, ayo-ayo Kita ke rumah Cat Butler aja yuk Ayo-ayo, ayo Mio kita berangkat Eh, bentar-bentar Itu bukannya Yuta ya Aduh, ngerusak-ngerusakin pemandangan aja Eh Mio, Mio, itu siapa Mio? Itu, itu anak yang tinggal di rumah jelek ini loh Yang di depan rumahku Padahal udah aku suruh pindah Tapi tetap aja tinggal di situ Tapi yaudah deh gak usah dipikirin Ayo-ayo, kita ke rumah Cat Butler aja Wah, ternyata mobil Mio bisa kenceng banget ya Wah, nanti kalau aku udah punya uang Aku mau beli mobil yang kayak punya Mio deh Tapi kayaknya hari ini Aku harus giatin nih Untuk kumpulin barang bekasnya Biar aku bisa beli rumah yang mewah Dan mobil bagus kayak punya Mio Yuta, Yuta, Yuta Oh, Ubin, Ibin Loh, kalian ngapain? Kesini Ubin, Ibin Oh, kita mau ajak kau main lah Ayo lah, kita main ke taman Betul, betul, betul Aduh, hari ini gak bisa main Mio, Ben Soalnya hari ini aku harus kumpulin barang bekas Oh gitu, yaudah lah Kita bantuin aja lah Kumpulin barang bekasnya Biar cepat selesai Betul, betul, betul Nanti kalau udah selesai Kita kan bisa main Betul, betul, betul Oh, yaudah deh Ayo, ayo Kita harus segera ngumpulin barang bekas ini Ayo, ayo Oke, jom lah Kita kumpulin barang bekas Loh, loh, bentar, bentar Itu kok Kok ada bebek-bebekan besar banget ya, Ubin, Ibin Mana, mana lah Itu, itu, di belakang Yuma Sini, sini Kita lihat dulu Aku jadi penasaran banget Masa ada bebek-bebekan raksasa kayak gitu Wah, ternyata benar, Ubin, Ibin Bebek-bebekannya besar banget Wah, bebeknya besar kali Ya, betul, betul, betul Kira-kira siapalah yang naruh bebek besar raksasa kayak gini disini Aku juga gak tau, Ubin, Ibin Tapi, kok aku pengen naik ya Bentar, bentar, aku mau coba dulu deh Loh, loh, kok bebeknya malah kayak gitu Kayaknya bebeknya gak mau dinaikin, Ubin, Ibin Yaudah lah, cuman, kita pergi aja Nanti kalau rusak, kita malah disuruh ganti rugi lah Betul, betul, betul Benar juga Yaudah, kalau gitu, kita pergi aja yuk dari sini Jom lah, lebih baik kita kumpulin barang bekas dulu Biar kita bisa cepat-cepat main Betul, betul, betul Yaudah, Ubin, Ibin, ayo, ayo Kita kumpulin dulu ini barang bekasnya Yalah, jom, jom Nanti kalau udah selesai, kalian aku traktir makan deh Ya, beneran, Yuta Oke lah kalau gitu, ayo, Ibin, cepat, Ibin Iya, iya, Ubin, cepat, cepat Nah, akhirnya kita sampai juga ke rumah Kit Butter Ayo, ayo, kalau gitu, kita langsung masuk aja, teman-teman Yaudah, ayo, ayo, kita masuk Kit Butter, Kit Butter Eh, Mio Loh, Kit Butter, ngapain tiduran di bawah sofa kayak gitu, Kit Butter? Hah? Gak apa-apa, aku lagi bersantai saja Ngomong-ngomong, kamu ngapain kesini, Mio, tumben Oh, Kit Butter, aku mau minta tolong, Kit Butter Tolong buatin aku kolam renang ya, Kit Butter Hah? Kolam renang? Aduh, Mio, aku masih capek sekali ini Soalnya aku baru aja bangun Kenapa kamu gak berenang di kolam renang umum saja, Mio? Aduh, Kit Butter Kita kan gak suka keramaian, Kit Butter Jadi pengennya bikin kolam renang sendiri gitu, Kit Butter Oh, tapi kalau kalian mau kolam renang mewah Biasanya biayanya sangat mahal Aku gak tahu apakah aku bisa atau enggak membuat kolam renangnya Tenang aja, Kit Butter Nanti Mio pasti bayar mahal kok Hah? Beneran? Ya sudah kalau gitu, aku setuju deh Ayo kita bikin kolam renangnya Yaudah, ayo teman-teman Kita balik dulu ke rumah Kita bikin kolam renangnya di rumah aja ya, Kit Butter Oke, oke, Mio Oh iya, nanti tolong sekalian bikinin rumah yang warna emas ya, Kit Butter Oke, siap Nah, kita udah sampai nih, Kit Butter Pokoknya, Kit Butter, Mio mintanya kolam renangnya itu di atas rumah Terus warnanya harus warna-warni Harus megah banget Terus jangan lupa, rumahnya juga harus warna emas ya, Kit Butter Oke, Mio, sudah aku not semua Oh iya, lebih baik kalian menyingkir dulu aja berlindung Takut terjadi apa-apa kalau kalian tetap di sini Aku akan segera membuatkan kalian kolam renang dan rumahnya Oke, oke, Kit Butter Ayo teman-teman, kita berlindung dulu Nah, kita di sini saja Sepertinya aku akan mulai membuat apa dulu ya Bentar-bentar, aku lihat kondisinya dulu deh Oke, baiklah kalau gitu Hiya Nah, sekarang kolam renang bertingkat udah selesai Dan rumahnya juga sudah berwarna emas Wow Jadi saatnya aku menerima bayaran Oh, Mio, Mio, Mio Ya, Kit Butter, udah selesai Kit Butter Sudah, Mio Semuanya sudah sesuai dengan request-an kamu Wah, terima kasih banyak ya, Kit Butter Sama-sama, Mio Oh iya, ini bayaran buat Kit Butter Karena sudah membantu Mio Wah, terima kasih banyak ya, Mio Sama-sama, Kit Butter Wah, kalau begini ceritanya Aku bisa kipas-kipas uang ini Aku juga bisa bermalas-malasan dengan uang yang cukup banyak ini Ya sudah, kalau gitu aku pergi dulu ya, Mio Oke, Kit Butter Hati-hati ya, Kit Butter Ya sudah, ayo teman-teman Kita lihat kolam renangnya dulu yuk Iya, iya, Mio Wah, Mio Tangganya aja terbuat dari emas, Mio Iya, teman-teman Wah, ini kolam renangnya mewah banget Yat, yat Ada banjurannya juga warna-warni Wah, kolam renangnya warna-warni, teman-teman Iya, Mio Eh, Mio, Mio Ada tendanya juga Berarti kita bisa nginep di sini, Mio Iya, kamu benar Nanti kita bisa nginep di sini Udah gitu tendanya warna-warni Eh, ada ayunannya juga Ayo, ayo Kita coba ayunannya Wah, seru sekali ya Wah, enak sekali nih Main ayunan Iya, nanti kalau kita habis renang Kita bisa ini, main ayunan di sini Wah, kalau gitu Ayo, ayo Kita cepat-cepat renang aja, Mio Bentar, bentar Kita lihat-lihat dulu aja Eh, sini-sini deh Kayaknya di sana ada kolam renang lagi deh Hah? Iya, benar Kolam renangnya bertingkat Ayo-ayo kita ke sana Wah, Mio, Mio Di sini juga ada maja makannya, Mio Iya, iya Tadi aku udah lihat Kita bisa kok makan di sana Wah, coba lihat Ini kolam renang bertingkatnya Warna-warni Kalau ini warna merah Wah, ada bola-bolanya juga Eh, ada prosotanya Ayo-ayo Kita coba prosotanya Prosotanya ada yang warna merah Ada yang warna emas juga Aku coba yang sebelah sini ya Shuuut Wah, enak sekali Airnya juga segar Eh, kalau ini kolam renangnya tadi warna apa ya? Oh, warna pink Wah, Mio, Mio Sepertinya kolam renangnya ini bagus banget Mio, keren Iya, aku gak nyesel minta tolong sama Kate Butler Soalnya kolam renangnya bagus banget Coba lihat-lihat Ada pancurannya juga Iya, Mio Pancurannya warna-warni Wah, keren Iya nih Wah, segar banget ini kena pancurannya Eh, bentar-bentar ya Aku mau lihat kolam renangnya dari atas dulu Oke-oke, Mio Wah, ternyata bagus banget Kolam renangnya rumahku juga jadiin Ya, ini rumah jelek rumah orang miskin ini Ganggu pemandangan aja Aku hancurkan aja deh Eh, tapi nanti aku dilaporin polisi Terus nanti aku masuk penjara lagi Aduh, ngejadi deh Eh, bentar-bentar Ini ruangan apa ya? Kayaknya baru deh Wah, ini ruangannya Wah, kasurnya bagus banget Tuh, lihat Semuanya warna emas Eh, teman-teman Kalian bisa nginap di sini Kalau nginap di rumah aku Tuh, TV-nya besar banget Terus, kasurnya kayaknya Empuk banget deh Ini teman-teman Tuh kan Iya, kasurnya empuk banget Pastinya nyakal tidur di situ Wah, berarti kita bisa nginap di situ ya, Mio Bisa dong Ayo-ayo Kita renang lagi aja ya, teman-teman Tapi kita bersantai dulu aja, Mio Kayaknya kalau bersantai di sini Nggak bakal ada yang mengganggu deh, Mio Oh, iya Benar juga Yaudah, kita santai-santai dulu aja deh di sini Soalnya ini kan kolam renang pribadi juga Jadi bisa berlama-lamaan di sini Wah, enak banget ya santai di sini Oh, akhirnya kita udah selesai nih Ngumpulin barang bekasnya Yaudah, jumlah Kita jual dulu aja Eh, bentar-bentar Itu kayaknya rumah Mio deh Hah? Wah, iyalah Itu rumah Mio Kenapa rumah Mio jadi berubah Bagus banget seperti itu Betul-betul-betul Iya, aku juga penasaran Ayo, ayo Kita lihat dulu deh Wah, rumah Mio ternyata bagus banget Lihat Semuanya udah berubah jadi emas Iyalah Wah, keren sekali Besar sekali rumah Mio lah Bentar-bentar Aku lihat dulu deh dari atas Eh, itu apa warna-warni? Wah, ternyata rumah Mio atasnya ada kolam renangnya Iya, bagus banget Wah, aku jadi pengen berenang juga Oh, Mio, Mio, Mio Eh, kamu, kamu ngapain kesini? Oh, aku kan cuma pengen lihat-lihat Eh, Mio, Mio, aku boleh gak ikutan berenang? Aduh, kamu ini ngapain sih disini? Oh, cuma lihat-lihat doang Boleh kan aku ikutan berenang? Aduh, sana-sana pergi Nanti kalau kamu berenang disini Airnya bisa bau, bisa kotor semua Sana-sana pergi Jangan ganggu deh Dasar orang miskin Tunggu aja sih Udah sana pergi Ngapain masih disini? Oh, iya-iya aku pergi Oh, seharusnya aku sadar diri Mio gak bakal mau berteman sama aku yang kotor dan bau ini Kok rumah kakak Mio jadi bagus banget? Tidak kapan rumah kakak Mio jadi bangun seperti ini? Oh, itu bukannya kakak Yuta yang ada di atas? Oh, iya itu kakak Uta Oh, kakak Uta, kakak Uta Kok rumah kakak Mio sekalian jadi bagus banget kakak? Iya, baby Selin Bener Rumah Mio bagus banget Dan kamu tahu, baby Selin Di atasnya ada kolam renang besar banget warna-warni Aku jadi pengen renang juga Tapi aku gak diizinin baby Selin Oh, iya Ternyata ada kolam renangnya juga Iya, kakak Uta gak udah jadi Mending kita bikin kolam renang cendili aja kakak Ini kan ada tempat yang kocong kakak Wah, iya bener juga Itu ide bagus, baby Selin Daripada aku iri, aku sedih Lebih baik kita bikin kolam renang Ayo, Upin, Upin, Baby Selin Kalian bantuin aku ya Oh, emangnya aku punya bahannya Betul gak terbetul? Tenang aja Upin, Upin Kita pakai bahan-bahan bekas yang kita kumpulin tadi aja Wah, bener juga lah Ya sudah Jom lah, kita bikin kolam renangnya, Yuta Betul gak terbetul? Yaudah, ayo-ayo Bantuin aku bikin kolam renangnya Wah, bentar lagi Kita bisa ini, berenang di sini Nah, teman-teman Kolam renangnya udah jadi Yeay, akhirnya aku bisa berenang Baby Selin, jenang sekali Bicap belenang cepu hasil di sini, kakak Terima kasih ya, kakak Uta Betul, betul, betul Segar sekali lah Mio, Mio, ini suara apa sih Mio? Berisik banget Aduh, aku juga kurang tahu Bentar, bentar Aku cek dulu deh Dari tadi, suaranya memang berisik banget Aku juga terganggu Bentar, bentar ya Kalian tunggu sini dulu Hah? Mereka ternyata bikin kolam renang juga Ideh, orang miskin Bisa-bisanya bikin kolam renang Udah gitu berisik banget lagi Ganggu aja sih Apa, lebih baik aku hancurkan aja ya kolam renangnya Biar mereka kapok Berisik banget sih Eh, tapi nanti Kalau aku dilaporin polisi gimana? Aduh, tapi mereka ganggu banget Eh, teman-teman Kita main di kolam renang yang atas aja yuk Biar gak kedengeran suara mereka Mereka siapa sih Mio? Berisik banget Itu tuh, biasa Orang-orang miskin Makanya berisik Nah, kalau disini kan Kita gak bakal kedengeran suara anak-anak miskin itu Wah, asik banget ya Berenang disini Kolam renangnya mewah bagus Gak seperti kolam renang anak miskin Hah? Aduh, bebekku kemana sih? Pakai acara hilang juga Eh, itu sepertinya bebekku deh Ngapain dia di atas sana? Hei bebek Ayo cepat pulang Aduh, ini apa sih? Aduh, ganggu orang jalan saja Cepat kamu turun Ayo kita pulang Hei, ngapain kamu diem aja loh-loh-loh Malah kepental Kemana sih bebek itu? Woy Woy, kamu mau kemana bebek? Aduh, nyusain saja sih Woy, bebek Aduh, ternyata ada di atas Ayo bebek Kita pulang bebek Woy, bebek Ayo kita pulang Loh, bebek Kenapa kamu malah menjauh? Aduh, aku ini angsa bebek Kita kan udah lama hidup bersama Kenapa kamu malah menjauh sih? Gak perlu takut Bebek Aduh, dimana tadi bebek aku ya? Aduh, apa sih Rami-Rami? Eh, loh-loh Itu bukannya angsa raksasa Hah, gak kenapa bisa ada angsa raksasa di sini? Loh, aduh Kolam renang aku Jadi berantakan Jadi hancur Jangan-jangan Angsa raksasa itu adalah monster Jangan-jangan Monster angsa raksasa itu Laginya rangkota sakura lagi Aduh, gimana ini? Aduh, aku harus melakukan apa ya? Aku gak mungkin bisa ngalahin monster itu Oh, teman-teman Artinya ada monster angsa raksasa Yang lagi menyerang kolam renang Mio Eh, kalian tunggu sini dulu ya Aku akan membantu Mio Oh, hati-hati lah Koyota Iya, iya Bentar-bentar Kalian tunggu sini Hei monster Ipin-ipin-ipin ketemu deh Oh, tapi tadi dimana ya bebeknya? Oh, kayaknya bebek-bebekannya tadi ada di sini Nah, ini dia bebek-bebekannya Oh, aku harus segera membawa bebek ini ke hadapan monster angsa Kalau enggak, nanti monster angsa pasti marah Nah, akhirnya aku berhasil Hei monster angsa Hei, berhenti Itu-itu bebek-bebekanmu Tuh, udah aku bawain Hah, mana-mana? Itu bukan bebek-bebekan Tapi bebek beneran Itu-itu Itu bukan Bener bukan Ah, iya benar Itu bebek aku Bebek kesayanganku Aduh, bebek Kamu kemana aja sih? Ayo-ayo kita pulang Woy, bebek Aduh, kamu geraknya jangan cepat-cepat dong Pelan-pelan Tungguin aku Aduh, bebek Tungguin aku Ah, syukurlah Monster angsa-nya udah pergi Untung aja tadi Yuta bantuin aku Oh, mana ya Yuta? Ah, Yuta, Yuta Yuta, makasih ya Karena kamu udah ngelindungin aku Udah ngelindungin kolam aku Dari serangan monster tadi Oh, iya Mio Sama-sama Aku tadi cuma bantuin kamu doang kok Maaf ya Yuta Tadi aku udah cahat banget sama kamu Oh ya, sekarang kalau kamu mau berenang Sama teman-teman aku Di kolam renang aku Boleh kok Yuta Hah, beneran Mio Wah, aku boleh berenang disini Mio Iya, boleh kok Kamu bisa berenang sepuasnya disini Oh ya, kamu juga boleh kok ajak teman-temanmu Oh, bentar-bentar kalau gitu Oh, Ben Eh, Ben Baby Celine Kita udah dibolehin Berenang di kolam renang Mio Ayo, ayo Kita berenang disana aja Wah Oh, benar lah Kalau ngomong Iya kok Kalian udah boleh berenang disana Tapi kan kolam renangnya Masih berantakan Oh, yaudah Gak apa-apa Kalau gitu Kita benerin dulu aja Mio Abis itu baru kita bisa berenang disana bareng-bareng Yaudah ya teman-teman Aku mau bantuin Mio Benerin kolam renangnya Dadah teman-teman Halo teman-teman Selamat datang di Budi dan Celine Kali ini kita main game Sakura School ya teman-teman Aduh Mio Ini makanannya enak sekali ya Mio Yang di cafe ini Mio Wah, aku udah selesai nih Mio Kamu cepetan dong Mio Habiskan makananmu Mio Aku udah gak sabar ini Mau main ke taman Mio Iya, aduh Iya ya kak Plank-plank dong kak Kalau gitu Mio bungkus aja deh kak Yaudah dibungkus aja Mio Nanti bisa untuk makan siang lagi Ayo, ayo Cepet Kita ke taman dulu deh Mio Iya ya kak Tungguin kak Ih kakak ini Kok Mio, Mio Kira-kira teman-teman Sudah sampai di taman belum ya Mio Ya gak tau kak Eh Mio, Mio Ada kakek-kakek itu Mio Kita tolong dulu ya Mio Oh kakek-kakek Apa yang sedang kakek lakukan disini Kakek gak boleh duduk-duduk disini kak Aduh cu Aku lemas sekali ini Aku gak kuat lagi untuk jalan cu Aku sudah tidak makan berhari-hari cu Aduh Oh gitu Oh iya kakek Aku tadi bungkus makanan dari kafe kek Kakek mau gak? Wah terima kasih banyak cu Makanan sisa kakek juga tidak apa-apa Oh sebentar ya kek Mio, Mio Kasihkan makananmu ke kakek ini Mio Tapi kak ini kan makanan Mio kak Gak apa-apa Mio Nanti kita beli lagi Ini ya kek Oh makasih ya cu Kakek makan dulu kalau gitu Oh gimana kek? Makanannya Oh apa masih kurang kek? Terima kasih banyak ya cu Ini makanannya sudah cukup sekali kok cu Sekarang kakek sudah kenyang Karena kalian sudah bantu kakek Ini kakek beri hadiah ya Wah ini apa kek? Itu adalah peta harta karun cu Tadi kakek mau kesana Tapi tidak kuat Karena sudah kelaparan Wah ini beneran peta harta karun kek Mana mungkin kak? Pasti kakek itu bohong Coba lihat penampilannya aja miskin Masa iya ngasih peta harta karun kak? Oh yaudah Mio Lebih baik kita coba ikutin petanya ini dulu Mio Ayo Mio Siapa tau bener Mio Disana ada harta karunnya Mio Tapi kak Aduh kayaknya gak mungkin deh Soalnya kakeknya gak meyakinkan kak Udah Mio Ayo ayo Lebih baik ikutin aku aja dulu Daripada kita bosan di taman Mio Bagi pula temen-temen juga belum sampai pasti di taman Aduh kak dimana sih kak harta karunnya? Dari tadi muter-muter gak ketemu-ketemu Ini loh Mio kita udah sampai Mio Tadi tanda di petanya ada disini kok Tapi dimana ya harta karunnya Mio? Mana Mio tau kak Yaudah kita coba turun dulu Mio Ayo Mio Siapa tau harta karunnya ada di bawah Ih hati-hati dong kak Eh Mio Mio Wah ini Mio Ini kotak harta karunnya Mio Wah iya kak Isinya emas semua kak Ternyata Bener-bener ada harta karunnya kak Iya Mio Wah kita jadi kayak raya ini Mio Malah sekarang Mio Ih untung saja Kita tadi bener-bener nyari Mio Tuh kan Mio Apa aku bilang Bener kan Ada ternyata harta karunnya Iya kak Ternyata beneran Wah Mio sepertinya Kayak mimpi nih kak Wah Wah rasanya enak sekali bersantai ya Gak perlu khawatir kehabisan uang Karena kita kan udah jadi sultan Banyak uangnya Mio Tapi kok kayak ada yang kurang ya Wah bener nih ada yang kurang Wah aku bosan sekali Mio Mio Ayo Mio Ayo Mio kita pergi bermain di taman Mio Aku bosan sekali nih Mio Dari tadi tiduran terus Gak ada teman Ih enggak kak Mio udah pake baju mahal ini Nanti bisa-bisa baju mahalku ini kotor Kalo main di taman Oh kamu ini Mio Lagian kamu gak kasihan sama pelayan itu tuh Dari tadi ngipasin kamu terus Mio Ya enggak dong kak Kan dia dibayar mahal Ya enggak kasihan lah Mio Oh yaudah deh Kalo gitu Aku mau pergi ke taman sendiri ya Mio Yaudah kakak pergi aja Mio mau disini Oh yaudah Oh Mio kenapa jadi manja sekali sih Masa gak mau main gara-gara Takut baju mahalnya kotor Wah tapi aku baru sadar Berkat harta karun itu Rumahku dan rumah Mio sekarang Jadi lebih keren Lebih bagus Wah rumahnya sekarang Bener-bener kayak istana Pasti kak Sakura kaget nih Kalo ngeliat rumah barunya Wah rumahnya bener-bener megah Di antara yang lain Oh iya Aku mau ke temen-temen dulu deh Kira-kira Bagaimana ya reaksi temen-temen Kalo melihat rumah kami yang baru Ah Yuta Yuta Oh ini Ubin dan Ibin Ah Yuta ini rumah siapalah Wah keren sekali kayak istana Betul-betul-betul Oh ini rumah kami Ubin Ibin Tadi aku sama Mio Nemu harta karun Terus rumahku aku ubah deh Jadi kayak istana kayak gini Bagus kan Oh iya Aku kan punya janji sama temen-temen baruku Aduh aku harus pergi nih Pelayan aku pergi dulu ya Kamu jaga rumah Terus jangan lupa bersih-bersih Awas aja ya Kalo aku pulang rumahnya kotor Oh iya Nyonya Baik Nyonya Laksanakan Ya sudah kalo gitu Aku mau pergi dulu Aduh kira-kira temen-temen Udah pada kumpul belum ya Aduh pasti aku telat ini Cepet-cepet-cepet Aduh nanti aku dimarahin lagi Sama temen-temen baruku Eh itu sepertinya Kak Yuta sama Upin Ibin deh Ih Kak Yuta ngapain sih Bergaul sama orang-orang miskin Kayak Upin dan Ibin Ih Hei orang-orang miskin Ngapain kalian pada disini Eh Mio Mereka kan temen kita Mio Biasanya juga kita bermain Sama mereka kok Mio Kamu gak boleh kayak gitu Mio Tapi kak Ih sekarang kan udah beda kak Kita udah jadi sultan Gak level kak Main sama mereka Apalagi main di taman Aduh itu bukan kelas kita lagi kak Main di taman Itu cuma buat orang-orang yang miskin kak Kayak Upin dan Ibin ini Ih Mio gak mau Eh rumah kakak Uda Kenapa ya Kok rumahnya jadi Belubah jadi istannya gini Aduh rumahnya cantik sekali Semuanya terbuat dari emas Baby jelly cukup Eh mobilnya juga jadi emas Wah cantik sekali Baby jelly juga cabang mobilnya Yaudah deh kalau gitu Mio mau pergi dulu kak Udah ada janji Mau main sama temen-temen Mio yang baru Yuh Tadah orang miskin Lah Selin ngapain tuh Dideket mobilku yang baru Ih miskin miskin Sana sana pergi Jangan deket-deket mobilku Ih Nanti Mobilku kotor lagi Eh baby jelly cuma mau liat Eh kakak Mio jajah kali sama jelly Eh aku ini udah jadi sultan Gak level main sama kamu Pergi sana Jangan deket-deket Binggir dong Aduh Ngalangin jalanku aja Dasar bocil Eh itu Celine Eh temen-temen Ayo-ayo kita tolong Celine Kamu Celine Kamu gak apa-apa kan Eh iya kakak Udah kakak Mio kenapa jadi jajah kali Iya baby Celine Aku juga gak tau Katanya dia sudah gak mau main sama kita Tapi yaudah deh gak usah dipikirin Biarkan dia main sama temen-temen barunya yang kaya raya Yang penting kan aku masih mau tetep menjadi temen-temen kalian Walaupun aku sekarang udah jadi sultan Tapi aku tetep temen kalian kok Yaudah Ayo-ayo Lebih baik kita main di taman saja temen-temen Ah kalau gitu jom lah kita pergi temen-temen Yaudah Ayo-ayo Oh iya hari ini kita mau main apa nih Kita jadi berempat doang nih Gara-gara Mio gak ikut Loh kakak masih disini Oh iya kakak Terima kasih ya kakak Berkat peta harta karunnya Kami jadi nemu harta karun kek Terus rumah kami sekarang udah jadi istana kek Iya cu Sama-sama Sebenernya kakak memang berniat Untuk memberikan harta karun itu Pada orang-orang yang membutuhkan cu Waktu kakak di dunia ini sudah tidak lama lagi Jadi kakak mencari orang-orang baik seperti kalian Agar harta itu tidak jatuh di tangan orang yang jahat cu Dan kebetulan kalian kemarin membantu kakak Jadi kakak langsung menyerahkan peta harta karun itu ke kalian Wah ternyata harta karun itu milik kakak ya Yaudah terima kasih banyak ya kak harta karunnya Kalau gitu kami pamit dulu ya kak Soalnya kami mau main dulu di taman kak Iya cu Hati-hati ya cu Wah jadi kakak itu ya Yang membuat kalian jadi sultan kaya raya Betul-betul-betul Wah jadi kayak gini ya rasanya bermain sama orang-orang kaya Seru sekali Beda kalau bermain sama orang-orang miskin di taman pula Iya Mio kamu sering-sering saja main kesini Mio Soalnya kan kamu sekarang udah jadi teman kita Mio Kamu kan sekarang udah jadi sultan Mio Wah kalau gitu Mio akan pergi main kesini setiap hari aja deh Kapan-kapan kalian juga main dong ke istana Mio juga Wah boleh Mio nanti kapan-kapan kita main kesana deh Oh iya kalau gitu Mio pulang dulu ya Besok Mio pasti akan main kesini lagi teman-teman Oke Mio hati-hati ya Mio Wah ternyata begini ya Kalau orang-orang kaya main Seru sekali Beda sama teman-teman kayak biasanya Biasanya juga mainnya di taman Panas-panasan lagi Begitu kotor Pasti mainnya main pasir Oh teman-teman aku udah lelah nih teman-teman Oh iya kalian lapar gak teman-teman? Iyalah Yuta kami lapar sekali Betul 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 Oh kalau gitu ayo ayo kita makan aja di kafe Aku akan mentraktir kalian deh Pokoknya nanti kalian bisa makan sepuasnya teman-teman Eh kalau gitu baby Celine mau makan es krim kakak yang banyak? Boleh Boleh kok baby Celine Kamu boleh makan es krim sebanyak-banyaknya Nah teman-teman kita udah sampe nih Kalian semua mau pesen apa? Ah Yuta Yuta samain sajalah denganmu Yuta Betul 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 Oh yaudah kalau kamu baby Celine Eh baby Celine juga camet deh kayak kakak utak Oh baiklah kalau gitu Kak Honoka Kak Honoka Aku mau pesen semua makanan yang paling enak ya disini ya kak Yang benar kamu mau pesen semuanya Yuta? Iya kak nanti aku bayar kok Ayo teman-teman kita duduk dulu Nah makanannya udah sampe nih teman-teman Ayo ayo kita makan dulu teman-teman Wah enak sekali lah makanannya ini Ya Yuta Yuta nanti kalau aku mau nambah Boleh tak Yuta? Betul 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 Boleh 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 kok open-open Pokoknya hari ini kalian bebas Boleh makan apapun Eh apa nih yang di tengah jalan? Tuh ngalangin aja sih Lagian kakek-kakek itu ngapain sih? Malah tiduran di tengah jalan Hei kek bangun kek Ngapain tiduran di tengah jalan begini sih? Eh ini bukannya kakek yang ngasih peta harta karun ya? Oh iya makasih ya kakek miskin Berkat kebodohan kakek Kami mendapatkan harta karun yang banyak Terus bisa beli mobil mewah Sama rumah mewah kek Iya lagian kakek bodoh banget sih Masa harta sebanyak itu Dikasihkan ke kita secara semacuma Iya tuh kakek Mobil aku Keren kan kakek? Hei dasar kakek miskin Bodoh lagi Aku kira kamu anak baik-baik Padahal aku memang sengaja memberikan harta karun itu pada kalian Apa kata kakek? Hei kakek pasti sebenernya gak tau kan? Kalau sebenernya ada harta karun disana Iya kan? Aku aja deh kakek Ternyata kamu adalah anak yang jahat ya Aku menyesal memberikan semua harta karunku padamu Aduh si kakek miskin ini pake pura-pura lagi Emangnya apa yang akan kakek lakukan? Hah? Aku akan mengutukmu menjadi miskin lagi kalau gitu Hah? Apa yang terjadi? Aduh gaun mahalku kenapa jadi lusuh begini? Aduh kakek apa yang kakek lakukan? Cepat kembalikan gaun mahalku kakek Aku sudah mengutukmu jadi miskin lagi anak jahat Hah? Aduh aku harus cepet-cepet pulang ini Sebelum ada yang lihat aku pakai baju lusuh kayak gini Hah? Loh-loh kenapa mobilku berubah jadi mobil selek begini sih? Aduh kemana perginya lambuku? Hei kakek Aduh cepat kembalikan aku menjadi seperti semula Kakek ini cuma orang miskin tapi beraninya ngutuk anak sultan seperti aku Hei Kalo kakek ngutuk aku berarti kak Yuta pasti juga akan terkena imbasnya kan? Soalnya kan istananya milik kami berdua ya kan kek? Hei Yuta adalah anak baik Itu tidak akan terjadi padanya Aku hanya mengutukmu saja anak jahat Hah? Gimana bisa sih kek? Aduh aduh terus nasibku gimana ini kek? Hah gak bisa ini gak bisa ini Aduh aku harus cepet-cepet pulang Akan kutunjukkan kalo istananya pasti akan menghilang juga Pasti kak Yuta kena imbasnya juga Dengan begitu kakek itu pasti akan membatalkan kutukannya Hei Aduh 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 kenapa ini sempit sekali lagi? Cuman ada kasur sama sup yang Aduh ini sup apa sih? Gak jelas banget makanannya Aduh rumahku jadi sempit sekali ini Loh ternyata aku ada di luar istana Aduh aku gak mau Ini istananya masih tetep kok berdiri disini Bentar-bentar aku mau masuk dulu deh Loh kok sama aja sih Aduh dalemnya kayak gini lagi Aku gak mau tinggal disini Aku gak mau jadi orang miskin Aduh gimana ini? Wah temen-temen Aku udah kenyang sekali ini Ayo ayo Kita lanjut main ke rumahku aja temen-temen Jomlah Yuta Aku pengen sekali lah main ke rumahmu Bentar-bentul Eh bentar-bentar Kenapa ada gubuk di depan rumahku kayak gini ya? Hah? Wah siapa yang bangun ini ya? Jangan-jangan pengemis lah Yuta yang bangun gubuk itu Betul-betul-betul Coba kamu periksa dulu Yuta Oh iya-iya bentar-bentar Bentar ya temen-temen Aku akan kesana dulu Aku periksa dulu Siapa sih yang membuatnya? Eh kok ada anak kecil disitu? Hei kak kamu kenapa tiduran di lantai begini? Loh kok kak kamu kenapa nangis? Hei kak Yuta Loh Mio Kenapa kamu jadi begini Mio? Kak Yuta Aku dikutuk sama kakek-kakek Yang ngasih kita peta harta karun kak Aku jadi tidak bisa masuk istana kak Gimana ini? Oh gak bisa masuk Aduh Maksudnya gimana sih Mio? Iya kak Kalau Mio masuk ke istana Mio pasti tiba-tiba dipindahin ke gubuk ini kak Masa sih Mio? Aduh kamu ini ada-ada saja Ayo-ayo Kita coba masuk saja sama-sama Siapa tau kalau kita masuk sama-sama Kita bisa masuk lagi ke dalam istana Mio Eh kakak Mio Kenapa bajunya lucu sekali? Iya ini baby Celine Nanti aku jelasin ya Yaudah yaudah Ayo Mio Coba kita masuk ke istana dulu Mio Iya kak Loh di mana Mio? Loh kok Mio tiba-tiba bisa hilang sih? Padahal tadi aku ganden kok Oh teman-teman Teman-teman Kalian lihat Mio gak? Oh tak lah Tadi kan masuk sama kau Yuta Betul-betul-betul Oh jangan-jangan Dia benar-benar dikutuk sama kakek itu Soalnya dia gak bisa masuk istana Oh Mio mana ya? Oh Mio Mio Ternyata benar Mio Kamu dikutuk sama kakek itu Mio Kamu gak bisa masuk istana Mio Iya kan kak? Aduh kak aku gak mau hidup dalam gubuk ini kak Aduh gimana ya ini Mio? Sepertinya kamu harus minta maaf deh Mio Sama semua orang yang udah kamu jahatin Mio Lagian kamu sih mentang-mentang udah jadi sultan Kamu tadi jahat banget Mio sama teman-teman Yaudah ayo ayo kakak anterin Mio Kamu harus minta maaf dulu sama teman-teman ya Mio Iya kak Oh teman-teman Teman-teman Mio mau minta maaf ke kalian Karena tadi udah jahat banget Iya Upin Ipin Aku minta maaf ya Aku menyesal Karena sudah manggil kalian sebagai orang miskin Aku juga minta maaf ya Karena sudah dorong kamu baby Selin Aku bener-bener minta maaf Teman-teman Tolong maafin aku ya teman-teman Aku udah jahat sekali tadi sama kalian Please maafin aku ya teman-teman Oh Oh Upin Aku juga minta maaf ke kamu ya Upin Karena aku tadi udah manggil kamu Ngejek kamu sebagai orang miskin Sekarang aku menyesal Aku minta maaf ya Oh iya Mio aku udah maafin kamu kok Kamu akan tetap jadi teman aku lah Terima kasih ya Upin Karena kamu udah mau maafin aku Baby Selin Apa kamu juga mau maafin aku Iya kok kakak Mio Selin udah maafin kakak Mio kok Kakak Mio jangan jahat lagi ya Cama Selin Oh Ipin Kamu maukan maafin aku Ipin Iya kok Mio Aku juga udah maafin kamu Wah teman-teman Terima kasih banyak ya teman-teman Karena kalian udah maafin aku Pokoknya aku janji Aku gak akan berbuat jahat lagi teman-teman Terima kasih ya semuanya Hah Oh bajuku yang lusuh tadi Udah kembali kak Loh itu gebuknya juga sudah hilang kak Wah kak Yuta Oh terima kasih banyak ya kak Yuta Kalau bukan berkat kak Yuta Pasti Mio akan tinggal di gebuk itu selamanya kak Iya Mio sama-sama Nah sekarang semuanya sudah kembali menjadi semula Walaupun kita sudah menjadi kaya Kamu harus tetap baik sama orang-orang ya Mio Bagaimanapun mereka kan tetap teman-teman kita Mio Iya iya kak Mio janji kak Oh yaudah teman-teman Kalau gitu aku Mio dan teman-teman lainnya pamit dulu ya Aku mau bagi-bagi sedekah dulu sama orang-orang yang membutuhkan Dadah teman-teman Yaudah teman-teman Tari kak Yuta